Halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan masak popoji ya teman teman jadi cara masak popoji ya teman teman ini popoji ada di video saya sebelumnya ya ada ya nah ini adalah popojinya ini yang masih ada lempengan lempengan ini baru keluar dari freezer itu ada putih putihnya seperti es batu begitu teman teman ini saya sudah beli jadi teman teman ya kalau masih segar buahnya itu warnanya kuning ya kemudian kalau sudah jadi seperti hijau teman teman agak hijau kayak gitu ya seperti ini lempengan ya teman teman jadi aku beli 100 ente berbentuk lempengan lempengan seperti itu lempengan ya karena popoji itu kan lengket ya dan ini cara masak popoji bahan-bahannya nih buah popoji kemudian ada cabai segini teman teman secukupnya bila yang suka lebih pedas lagi ditambah cabai banyak juga gak apa-apa terus ini ada tiga siung bawang putih kemudian ini ada gula putih setengah sendok teh ya teman teman kemudian penyedap rasa secukupnya ya kemudian ini ada air teman teman nah cara masaknya kita jadi ini sangat mudah sekali teman teman jadi cara masaknya ya kita ketat dulu bawang putih ya teman teman bila yang suka bawang putih banyak dia dikasih banyak juga gak apa-apa ya kita iris halus seperti itu teman teman kayak gitu karena ini udah diketak jadi nanti kalau banyak bisa wangi dicincang lebih halus ya teman teman kalau dihaluskan juga bisa ya dihaluskan pakai ulekkan gitu maka kalau punya saya ulekkan itu udah patah ini gak pakai ini jatuh kita cuci lagi jatuh lalu ini cabainya kita maaf agak gelap itu musim dingin cabainya kita iris kecil-kecil seperti ini oh ya ini karena poa poci itu kan udah asin ya jadi tidak perlu pakai garam ya teman teman karena dia waktu bikinnya itu sudah pakai garam tapi untung saya cicipin ini tidak terlalu asin ya teman teman ada juga yang asin ya jadi nanti enak sekali teman teman nah ini udah diiris ya lalu minyaknya udah saya siapkan teman teman disini itu minyaknya udah saya siapkan ya nah ini cara masaknya ini wajannya udah saya panasin ya teman teman nih nah tunggu sampai ini udah ada minyaknya ya kemudian tunggu sampai dia panas setelah panas kita masukkan gawang putih ya yang udah dicincang tadi nah kayak begitu teman teman ini harunya lalu cabainya kita masukkan lalu poa pocinya kita masukkan ya ini karena dia masih freezer dari garam nanti bentuknya itu jadi bulat-bulat dan kecil butiran kecil ya kalau udah udah kecah ya teman teman kita buka penetap hasapnya tadi agak berisik ya teman 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 aromanya sudah keluar kemudian ini masukkan bawang eh maksudnya masukkan penyedap rasa dan gula putih ya lalu aduk-aduk ini lebih baik kalau mau masak poa poci biarkan dia melalai dari butiran-butiran satu-satu teman teman jadi enggak lama sebenarnya ini udah masaknya bisa tepat gitu ya karena dia itu udah matang ya teman teman dalam prosesnya tuh udah udah pernah dimasak gitu ya ini sangat enak petarin nah kita masukkan air ya sedikit aja teman teman kira-kira satu sendok makan itu airnya cukup ya jadi poa poci ini bijinya itu di tengah itu butiran-butiran tengahnya itu ada biji satu-satu teman teman jadi bijinya banyak nah yang dimakan kulitnya sama buahnya sedikit gitu tipis kita cicik ya teman teman kita cicik ya teman teman mantap enak banget seger-seger padahal lidah saya kan lidah Indonesia teman teman tapi kenapa enggak tahu enggak tahu kenapa ya saya suka banget sama wapun wapun atau suju ya pohon itu tinggi sekali udah ada pokoknya di video saya sebelumnya kalau yang penasaran tinggal lihat pohonnya seperti itu ada ada di video saya ini yang sudah diproses teman teman jadi dia itu lengket-lengket gitu ya waktu masih belum diproses itu buahnya itu dalamnya lengket seperti benalu benalu itu bentuknya agak agak lonjong kalau ini bulat teman-teman agak besar ya enggak besar sekali jadi agak lengket seperti benalu seperti ini ini sudah matang enak banget jadi ini enggak perlu pakai garam ini aja sudah matang sudah matang sudah matikan kumpurnya lalu kita lanjut masak brokoli jadi kali ini masak brokolinya sangat praktis karena buah pocinya itu sudah asin jadi ini saya enggak perlu disayur teman-teman sebenarnya enak sayur sama udang atau wortel itu cantik dan lebih gurih ya karena saya ini sudah buah poci asin-asin jadi ini nanti buat lalapan aja gitu ya nah ini sudah saya siapkan nah airnya sudah mendidih ya teman-teman kita masukkan nah ini sebelumnya ini sudah direndam ya teman-teman kemudian kita masukkan direndam ya teman-teman jadi jadi sehat ya tanpa minyak nah ini ditaruh garam aja teman-teman biar warnanya fresh hijau seperti itu warnanya fresh ya kita tunggu sampai mateng sambil menunggu brokoli mateng kita mau ini mau panggang dienpula ya teman-teman dienpula kalau Indonesia itu apa ya saya kurang tahu juga ya ini rasanya enak teman-teman wangi gitu ya kayak gurih gitu kayak enggak tahu rasa apa pokoknya gurih banget ini yang udah saya udah makannya pelan-pelan gitu atau ini semua dipinggung ini aja ya karena ini udah kemarin dari freezer saya keluarin biar enggak lengket di satu ya teman-teman nah kemudian kita kita panggang ya gaus yang jadi kali ini sebenarnya yang suka itu pakai digoreng saya senangnya dipanggang aja gini tuh nanti ya nah gini ya ini pakai oven ini oven yang buat manasin itu apa roti tawar gitu teman-teman lalu kalau udah dicolok gini kita putar ya putar ke kanan kita tunggu ya teman-teman nanti kalau sudah celing udah turun apakah dia udah matang udah-udah agak kekuningan gitu nah ini brokolinya sudah matang ya teman-teman jadi cepet saya enggak suka terlalu lempek ya udah matang seperti ini ini karena brokoli banyak sekali terus ini apa ujungnya itu agak kuning-kuning teman-teman tapi belum belum busuk ya makanya brokoli kalau baru panen itu jangan disimpan lama-lama langsung kalau baru beli itu langsung dimasak gitu ya teman-teman supaya tidak kuning menguning kucuknya bunganya nah seperti ini nah seperti ini fresh banget warnanya hijau nah ini den pulanya sudah beraroma wahi teman-teman lalu kita balik ya supaya bagian sebelahnya itu tidak bisa matang gitu teman-teman tidak mentah sebelah ya ini hasilnya kan sudah matang tinggal kita manasin teman-teman jadi ini tanpa minyak ya rasanya enak sekali gurih teman-teman ada juga yang rasanya kayak rasa udang gitu kata orang tewan itu banyak sekali makanan yang enak-enak gitu ya seperti ini ya ini bukan sosis teman-teman ini terbuat dari apa tapi wangi banget kayak wangi ada udangnya begitu saya kurang tahu terbuat dari apa ya tapi namanya itu dian pula ya dian pula itu bentuknya bukan hanya seperti ini ya ada juga yang bulat-bulat gitu teman-teman lalu kita tutup kembali kita tunggu sampai agak kuning ya baru bisa diangkat ya teman-teman nah ini sudah aromanya udah wangi teman-teman meskipun ini belum belum naik ke atas belum celek gitu ya ini masih belum posisi lurus tapi ini udah wangi udah kuning ya kita gak apa-apa kita angkat teman-teman tuh lihat wah wanginya tuh warnanya udah kekuningan seperti ini bisa ya ini empuk rasanya itu kenyal-kenyal terus wangi gitu teman-teman wangi udang pokoknya ini udah saya jelaskan ya dian pula itu apa ini sampai mau meletak meletak seperti itu jadi enak sekali ya nah ini biarkan hampir dingin kalau dicuci ini ini di itu aja ya dicabut nah ini menunya hari ini teman-teman ini untuk menu sendiri ya jadi ini tumis pua poci yang utama nih kemudian ini ada brokoli dan nasi putih kayak gitu dan pulang kali ini ini udah cukup teman-teman terima kasih ya sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye